Selamat datang para tamu sekalian di Desa Tomo, pintu gerbang Pulau Samosir. Selamat datang para tamu sekalian di Desa Tomo, pintu gerbang Pulau Samosir. Saat ini kita berada di makam kuno kubur batu Raja Sia Butar yang sudah berusia 450 tahun. Sebelum saya memulai penjelasan tentang tempat ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Horas tiga kali sebagai salam untuk penduduk sekitar. Horas, Horas, Horas. Baiklah, kata Tomo berasal dari kata Mok-Mok yang artinya gemuk atau subur. All right, Tomo word comes from Mok-Mok which the meaning fat or fertile. Dahulu kala, sekitar abad 15, desa ini terkenal dengan desa yang subur, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Once upon a time, around 15th century, this village is famous with the fertile village that had led by the wise king. Nama raja tersebut adalah Ompu Sirubuntu Sida Butar. The name of the king is Ompu Sirubuntu Sida Butar. Ini makamnya. This is his drawing. Sebelum ia wafat, ia berwasiat kepada rakyatnya agar bila ia wafat tidak menguburnya dalam tanah, tapi dalam sebuah peti batu. Before he was died, he had a dying extortion to his inhabitants to not buried him into the ground, but in a coffin of stone. Tujuh hari setelah kematiannya ditanam pohon hari-hara. Hari artinya hari, hara artinya tujuh. Di atas makam ini ada selendang tiga warna, hitam, merah, dan putih. Ini melambangkan tiga dunia. Alam dewa, manusia, dan hewan, serta alam kegelapan. Banuaginjang, banuatongah, banuatoru. Kemudian, seperti yang kita lihat bersama, ada sosok patung anak kecil di pen atas kuburan ini. Then, as we can see together, there is a statue of a kid on his grave. Katung ini melambangkan cucu raja ini. This statue symbolize the king's grandson. Semasa hidupnya, raja ini sangat sayang dengan cucunya, sehingga kemanapun pergi selalu digendong di bahunya. Dia berharap suatu saat telah cucunya ini akan memiliki kekuasaan yang melebihinya. Nama cucunya tersebut adalah Ompu Soribuntu Ni Ujung Barita Sida Butar. The name of his grandson is Ompu Soribuntu Ni Ujung Barita Sida Butar. Gelarnya, Raja Naibatu. His title is Naibatu King. Gelar ini diberikan karena ia memiliki watak dan kemauan yang keras seperti batu. Setelah Raja Sida Butar Mangkat, ia digantikan oleh cucunya ini. After King Sida Butar Mangkat, ia digantikan oleh cucunya. Inilah makamnya. This is his grave. Raja kedua ini terkenal dengan kesaktian dan ketampanannya. The second king is better known with his magic and handsomeness. Ia sangat disegani baik kawan maupun lawan. He is very respected by all his friends and fools. Semasa hidupnya, dia tidak pernah memotong rambutnya yang panjang karena itu letak kesaktiannya. During his life, he never cut his long hair because that is where his magic lies. Dan apabila ia berhasil membunuh musuhnya, ia akan menyapukan darah musuhnya ke muka dan rambutnya yang panjang sehingga bertambahlah kesaktiannya. And if he's sexist in killing his enemy, he will sweep enemy's clothes on his face and on his long hair so that his power increases. Di bagian bawah makam, ada ukiran patung pria memakai peci. At the bottom of the ancient, there is a carved statue of a man wearing a cap. Ini melambangkan Tengku Muhammad Said dari Aceh. It symbolize Tengku Muhammad Said dari Aceh. Beliau diutus Sultan Aceh untuk menyebarkan agama Islam ke Tanah Batak namun gagal karena pengaruh kepercayaan Parmalin sangat kuat pada masa itu. He was sent by the Sultan of Aceh to spread Islam to Batak land, but failed because the influence on the Parmalin belief was very strong at the time. Akhirnya, beliau bersahabat dengan Raja Naibatuh dan diangkat sebagai Panglima Kerajaan. Akhirnya, beliau menjadi teman dengan Raja Naibatuh dan diangkat dengan Raja Naibatuh. Di bagian bawah makam, terdapat patung wanita membawa mangkuk di kepala. Di belakang di antara, ada sebuah wanita yang menangkuk di kepala. Di belakang, wanita tercantik di Pulau Samosir. This is Anting Malela Boru Sinaga, the lover of the king, the most beautiful woman in the island of Samosir. Namun sayang, di hari pernikahan mereka, tiba-tiba Anting Malela berubah pikiran menolak Sang Raja untuk menjadi suku. But, unfortunately, on their wedding day, Anting Malela suddenly changed her mind to refuse the king to be her husband. Ternyata, ada yang lain yang diam-diam jatuh hati dan mengirimkan guna-guna kepadanya. There is another king who turns out to be secretly in love and send magic to her. Raja Naibatu merasa malu dan murka di depan para undangan. Raja Naibatu merasa malu dan murka di depan para undangan. Raja Naibatu merasa malu dan murka di depan para undangan. Dengan kesaktiannya, dia berusaha menyembuhkan Anting Malela. Karena ada dua kekuatan hitam putih dalam tubuh Anting Malela, akhirnya ia menjadi gila. Anting Malela lari ke hutan dan tak ada yang tahu kemana rimbanya. Anting Malela lari ke hutan dan tak ada yang tahu kemana rimbanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. selamat menikmati